Halo semuanya Sebelumnya kenalin ya, nama aku Febriani Arifta Gini Dan aku Givani Fauzia Kita dari Extrakulikuler Jurnalistik Semada Oh iya, sebelum kita mulai pembicaraan kali ini Boleh dulu nih, Tifa jargonnya Oh iya, boleh banget Tifa, kreatif, aktif Keren Jadi di Semada Extrakulikuler Jurnalistik Atau biasa disebut dengan Tifa Adalah Opini Civitas Akademi Kasemada Yang dibagi menjadi 5 divisi Yaitu divisi mading, iklan, reporter, ilustrator, dan editor Dan karya yang dihasilkan itu berupa majalah sekolah Yang terbit 2 kali dalam 1 tahun ajaran Dan disini adalah podcast kita yang pertama banget nih Kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang bahasa Dan podcast kita kali ini berkolaborasi dengan SEC Halo Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Rahma Dan aku Fabryna Yusianto Kita dari Extrakulikuler Bahasa Inggris di Semada Ngawi Yaitu SEC atau Semada English Club Oke boleh Jadung dulu ya SEC, just pick up your mind Nah sama seperti Tifa ya Di SEC kita juga dibagi menjadi beberapa divisi Ada divisi kerja yaitu Social, Education, dan Public Relations Serta divisi kompetisi yaitu Speech, Debate, dan Storytelling Nah teman-teman, di masa pandemi seperti ini Kita SEC melaksanakan kegiatan ekstra itu secara daring Salah satu contoh kegiatannya yaitu English on Social Media Ini adalah salah satu bentuk kegiatan SEC Dimana kita membagikan materi-materi Dalam lingkup bahasa Inggris di social media yaitu Instagram Oh ya, selain di Instagram juga Kita berbagi materi melalui Google Classroom dengan awal SEC Dan pastinya kita memberikan materi yang berguna untuk nantinya Dan sebagai awal ekstra-kolikuler Kita pastinya juga berguna-guna loh Seperti English Speech, English Olympiad Yang pastinya dilakukan secara online Wah keren banget Nah kalau Tifa, kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kalau ditanyakan kesibukan ekstra nih ya Di masa pandemi seperti ini Tifa itu tetap aktif dan tidak benar-benar vakum gitu Dengan kata lain kita juga tetap melaksanakan program kerja Tetapi hanya berbeda media saja yaitu berbasis virtual Dan kita juga tetap nih ngadain pertemuan rutin seminggu sekali Tetapi melalui Google Meet Yang bertujuan untuk biar lebih dekat aja Antara sama anggota maupun dengan pembina gitu Karena menurut aku itu komunikasi penting banget kan Untuk program kerja kita ke depannya gitu Dan untuk majalah sekolah itu kita juga tetap bikin loh Tetapi dalam bentuk bulletin online Yang tentunya dapat diakses oleh semua warga semada Oke enggak hanya itu Tifa juga aktif di platform media sosial terutama di Instagram Jadi seminggu sekali Tifa itu berbagi pengetahuan gitu Contohnya ada arti fakta, kata baku, quotes, dan lain-lain Jadi meskipun di situasi yang seperti ini kita tetap mencoba untuk produktif gitu Sehingga benar-benar vakum ya Iya Berarti jurnalistik Tifa ini semakin inovatif ya di tengah masa pandemi seperti ini Karena jujur kita juga suka banget ya sama bulletin jaringnya di tempat Tifa nih loh Karena visualisasinya itu yang aktraktif banget untuk dibaca Dan aku waktu baca bulletinnya Tifa itu termis loh Oh kayak keren banget Tifa Jadi misalnya kalau nggak baca sih rugi Kalau teman-teman pengen baca, di mana Tifa? Kalian bisa lihat di webnya semada ya? Iya di semadangawi.sch.id Oke Dan kalau ngomongin bahasa nih ya Kalau seperti yang kita tahu nih Kalau bahasa pertama kita adalah bahasa Jawa Karena aku orang Ngawi kan Tapi bahasa pengantar kita kan bahasa Indonesia Tetapi untuk meningkatkan kualitas demi bersaing dengan orang lain Kita juga harus mampu menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya Ya betul Jadi penggunaan bahasa Inggris, eh bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Iya Sendiri itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sering hari Karena kita kan sebagai makhluk sosial Kita perlu adanya komunikasi dengan sesama Dan bahasa itu sangat menunjang adanya komunikasi tersebut Nah di dunia ini kan ada banyak bahasa kan Salah satunya bahasa Indonesia Kalau menurut Tifa gimana sih perkembangan bahasa Indonesia di masa sekarang ini Karena aku pernah sekilas baca title berita Mengenai bahasa Indonesia itu udah mulai miring nih di negara kita Ya kan seperti yang kita tahu nih Kalau bahasa Indonesia itu adalah identitas negara kita Dan di Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah Tetapi bahasa yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia itu sendiri Dan telah diakui sebagai bahasa nasional pada saat sumpah pemuda 28 Oktober itu adalah bahasa Indonesia Tetapi menurut aku penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Semakin kesini semakin memprihatinkan sih gitu Karena kemajuan teknologi itu membuat anak muda zaman sekarang cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang populer Istilahnya bahasa gaul ya bener Nah generasi milenial juga sering nih kayak menyelipkan istilah bahasa asing Padahal padanan dalam bahasa Indonesianya itu ada dengan alasan agar terlihat lebih gaul atau agar tidak tertinggalan zaman gitu sih Kalau warganya tuh sering menyebutnya dengan kids zaman now Aku setuju sih kalau bahasa Indonesia itu identitas negara kita Tapi aku pengen cerita dikit nih Aku tuh beberapa hari yang lalu pernah ketemu anak kecil nih Dia itu komunikasi sama temennya itu menggunakan bahasa gaul Nah setelah ditanya artinya apa tuh dia itu gak bisa jawab Terus pendapat kalian tentang itu gimana sih? Kalau menurut aku sendiri sih anak zaman sekarang tuh hanya sekedar ikut-ikutan ya? Mereka takut dicat itu ketinggalan zaman atau kuno gitu sih Bener jadi sekedar ngikut aja sih biar terlihat keren Terus kayak sama nyamain aja sama temennya gitu Gaul gitu ya Kalau posisi bahasa Inggris sebagai bahasa asing gimana menurut SCC? Menarik nih ya pertanyaannya Jadi yang seperti kita ketau ya kalau bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional Sedangkan bahasa negara kita sendiri itu adalah bahasa Indonesia Jadi kita bisa menyebut kalau bahasa Inggris itu adalah bahasa asing gitu Tapi di Indonesia sendiri bahasa Inggris itu udah menjadi hal yang common atau umum gitu Karena menurut aku semua orang itu bisa dan punya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris Bahkan 12 tahun kita wajib belajar dari mulai kita SD sampai kita SMA pun Bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran wajib yang menjadi pembelajaran di sekolah gitu ya Bahkan di Semadangawi ini juga bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran juga ya Yang wajib untuk dijadikan pembelajaran gitu ya Dan gak cuma bahasa Inggris aja Ada juga bahasa asing lain seperti bahasa Perancis, bahasa Jepang Jadi walaupun posisinya sebagai bahasa asing Mungkin di Indonesia ya bahasa Inggris itu sebagai suatu bentuk pembelajaran yang perlu dilakukan Karena ya bener banget wajib Karena itu memiliki banyak benefit dan berguna banget in our society atau di masyarakat Apalagi kalau skalanya itu udah macanegara Tadi kan kamu bilang kalau bahasa Inggris itu udah umum di masyarakat Terus kalian tau gak tentang jokes yang gak bisa bahasa Inggris? Oh iya iya Itu kan beredar kan akhir-akhir ini Gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris gitu Itu pendapat SEC gimana sih? Sebenernya kalau untuk seru-seruan aja sih gak apa-apa ya Kalau tapi jangan terus-terusan gitu Bercanda mau gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Inggris terus-terusan kan juga gak baik gitu ya Kan harusnya itu harus menjadi pacuan dari dalam diri kita Supaya jadi motivasi juga Supaya gak start di posisi gak bisa gitu Karena sekarang kan materi pembelajaran bahasa Inggris kan banyak dan bisa kita akses dengan gampang gitu ya Jadi kita justru akan menurunkan value kita gitu Kalau misalnya kita terus berlindung dibalik kalimat Gak bisa bahasa Inggris Ya walaupun memang sebenernya kita gak diharuskan secara sempurna sih untuk berbahasa Inggris Tapi apa salahnya sih untuk mempelajari bahasa itu kan? Apalagi sekarang era globalisasi gitu Jadi bahasa Inggris itu memberikan kita banyak benefit loh Contohnya aja ya kita sebagai pelajar seperti ini Jadi kita pastinya pengenlah suatu saat punya angan-angan untuk bisa kuliah di luar negeri Bener gak? Nah dengan mempelajari bahasa Inggris ini setidaknya kita mendapatkan peluang Untuk bisa mewujudkan impian kita untuk bisa kuliah di luar negeri Dan syukur-syukur nih kalau kita bisa dapat beasiswa Amin gak? Amin Dan bukan hanya itu aja Ada banyak ibu pelajarannya yang tersedia dalam bahasa Inggris Yang malah kandungan isi materi itu malah lebih lengkap Nah jadi yang udah kita sebutin tadi bisa disimpulkan Kalau dengan mempelajari bahasa Inggris itu gak ada ruginya Jadi kita malah memural banyak benefit Nah tapi perlu digarisbawahi ya Tapi dengan mempelajari bahasa Inggris Buat berarti kita melupakan bahasa-bahasa kita sendiri Bener Oke jadi kan aku setuju banget kalau bahasa Inggris itu bisa memperoleh banyak benefit Terus buat teman-teman yang masih kesusahan dalam belajar bahasa Inggris Ada tips atau triks dari kalian gak nih buat teman-teman? Sebenernya ya menurut kita sesuatu itu menjadi mudah karena kebiasaan Bagi orang luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka Pasti berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah Dan buktinya mereka lancar-lancar aja kan Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris Begitu juga dengan kita menggunakan bahasa Indonesia Dan itu dapat disimpulkan kan Kalau practice makes perfect Kucinya adalah berlatih Kalau kita memiliki niat Ya punya niat dan memiliki keinginan untuk bisa lancar menggunakan bahasa Inggris Kita harus sering berlatih dan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris tersebut Nah di SISI juga kan kita seringkan membalas chatting-an Ya chatting-an seperti balasan pesan di WhatsApp group Itu menggunakan bahasa Inggris Dan itu bertujuan agar kita percaya diri ya Untuk percaya diri kita menggunakan bahasa Inggris Nah kan di SEMADA ini kita juga mendapatkan pelaksanaan bahasa Inggris kan? Ya bener banget ya Dan gak hanya itu juga sih menurut aku Kita di waktu senggang itu juga sering menonton film Atau segedar mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris Nah kalau misal kita gak tau arti dari beberapa kata gitu Kita langsung cari di kamus Nah tanpa kita sadari hal-hal inilah yang membuat kita menambah Istilahnya menambah pengetahuan kita mengenai kosa kata dalam bahasa Inggris itu sendiri Dan menurut aku juga ya mendengarkan lagu bahasa Inggris Menonton film barat menggunakan subtitle bahasa Inggris Itu merupakan hal yang common Atau bisa kita lakukan saat kita di waktu senggang Dan I think it's also simple things that we all can do it by ourselves right? That's right Jadi menurut aku semua orang bisa sih ngelakuin itu di waktu senggang Iburannya dapat, ilmunya juga dapat Ya jadi Boleh dicoba ya Belajar bahasa Inggris itu bisa mulai dari hal-hal kecil Dan seru juga kan buat belajarannya gitu Nah mungkin itu sih tips cara belajar bahasa Inggris dari kita gitu Ya itu ya temen-temen tipsnya bisa dicoba Nah untuk Tifa nih seperti pembahasan kita di awal tadi ya Bahasa di dunia ini kan banyak gitu Termasuk di Indonesia ini ada beragam bahasa daerah di dalamnya Menurut kalian itu gimana sih posisi bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing itu di Indonesia? Oke di Indonesia sendiri kan terdiri atas banyak bahasa seperti yang kamu sebutin tadi Biasanya anak kan awalnya akan terpapar sama bahasa ibu atau bahasa daerah mereka Nah kalau aku sendiri karena aku lahir di Ngawi jadi bahasa ibuku bahasa Jawa Pastinya bakal beda lagi sama anak yang lahir di Bandung atau di Jakarta Bahasa kalau menurut artikel yang aku baca Dokter Felicia itu menyatakan kalau bahasa ibu atau bahasa daerah itu nomor 1 Bahasa Indonesia nomor 2 dan bahasa asing nomor 3 Kalau dari aku sendiri sih bahasa Indonesia nggak bisa dijadikan nomor 2 ya Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan yang berbeda Seumpama kita ketemu sama anak Jakarta di sekolahan yang notabene nggak tahu apa-apa sama bahasa daerah kita Kan bakal miskomunikasi atau salah paham ya kan? Dan ada salah satu anggota SSC ya Itu dari Depok jadi dia pindah ke Ngawi Jadi dia nggak bisa sama sekali bahasa Jawa Jadi dibuat bercandaan sama temennya gitu Misalnya waktu di sekolah gitu artinya kan kamu jelek gitu Tapi diartinya kamu cantik gitu Maka itu serius banget juga Kasian juga kan sama orangnya gitu Dan di samping bahasa Indonesia bahasa daerah itu juga wajib banget diajarin ke anak Karena itu bagian dari budaya Indonesia Stigma negatif yang bilang kalau bahasa daerah itu kunon Deso nggak kekinian itu salah banget sih Seharusnya kita itu malah bangga dengan beragam bahasa daerah yang kita punya Sedangkan bahasa asing di zaman sekarang kan globalisasi semakin masuk ya Kita juga harus menyesuaikan diri salah satunya dengan mempelajari bahasa asing itu sendiri Jadi posisi-posisi bahasa asing di Indonesia juga cukup penting Untuk sekarang sudah banyak orang yang menganggap sangat penting malahan Tapi kembali lagi dengan belajar bahasa asing kita juga tidak boleh merupakan bahasa Indonesia Karena tentunya kita juga menghindari krisis identitas di arus globalisasi ini Intinya posisinya sama penting bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Sedangkan bahasa daerah dan bahasa asing adalah pemerkuat bangsa itu sendiri Setuju banget sih aku Jadi ketiga bahasa itu penting ya Kita nggak boleh teman-teman kalau menyepelakan salah satunya gitu Iya bener Ngomong-ngomong seru juga ya pembahasan kita kali ini Kita lebih dapat wawasan lebih dan kita lebih jadi open-minded ya Terutama kita jadi lebih bisa menghargai banyak bahasa ya Seperti teklin badan bahasa yaitu Lestarikan bahasa daerah utama kan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing Oke Oke nggak terasa nih kita udah ngobrol lumayan lama ya Dan terima kasih SEC atas juga sedia diberkolaborasi Dan terima kasih teman-teman diberi ke layar Dan juga teman-teman yang sudah menonton podcast ini Jadi segini aja dari kita Cukup sekian Sampai jumpa See you when I see you Bye bye